Pemirsa PON21 berlangsung di Aceh dan Medan, Kontingen Papua Parataya tak hanya mendapat dukungan dari para pelatih dan ofisial, tetapi juga perhatian khusus dari tim kesehatan. Tim kesehatan Kontingen Papua Parataya yang diketuai Dr. Ian Kambu didampingi salah seorang LO Elvis Hawaii, serta Diaspora Julianus Homer dan I.K. Krar, melakukan kunjungan langsung ke beberapa atlet yang akan berlaga, guna memastikan kondisi fisik dan mental para atlet tetap prima, serta memberikan semangat tambahan untuk pertandingan. Penting mengingat kondisi alam di sekitar Danau Toba yang bisa mempengaruhi stamina atlet. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, tim juga memberikan dukungan moral kepada para atlet agar tetap bersemangat menghadapi berbagai tantangan di arena. Dukungan dari tim kesehatan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga performa para atlet Papua Barataya di PON21. Selain fokus pada strategi dan latihan, kesehatan fisik dan mental para atlet juga menjadi prioritas utama agar mereka dapat memberikan yang terbaik di ajang olahraga nasional ini. Kami kunjungi semua, termasuk beberapa hari ini dari atletik, terus kemudian tadi di tinjur, terus kemudian datang di alting. Terima kasih. Ya, kita masih banyak yang mendatang, tapi ya kita berusaha. Terima kasih juga tadi, Putsi. Saya lihat alat-alat, bangun tersebut. Kedepannya juga masukkan buat kita yang jadi PONI, jadi pengadaan-pengadaan yang berikut-berikutnya, mungkin kita lebih banyak cabur, mereka langsung memberitahu, mereka membuat permohonan kebutuhan alat-alat yang mereka butuh apa, terus kita lengkapi saja. Karena Putsi cabur mereka lebih tahu. Saya juga akan lihat-lihat, wah, mereka sudah lebih lengkap. Kehadiran tim kesehatan tidak hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga sebagai simbol semangat keberasamaan dari seluruh elemen tim Papua Barat Daya yang berjuang bersama demi meraih prestasi terbaik di PONI 21.